Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab Pak Ustadz langsung bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Baik, bagaimana cara kita membedakan ini ujian ataukah azab? Bagi kita orang beriman, kita cuma bisa tugas kita berbagi sangka kepada Allah. Jadi apapun yang hari ini kita dapatkan, itu takkan mungkin terjadi kebetulan. Apapun itu. Baik yang kita sukai maupun yang tak kita sukai. Yang tak kita sukai ini bisa jadi ujian, tapi bisa jadi ini juga azab. Tapi jangan heran juga ada orang yang berbuat dosa, kok gak nampak azab? Kadang kita lihat kan, kita bandingkan terkadang. Sia tak pernah solat. Tapi hidupnya sehat wal afiat. Semua yang dia inginkan dapat cepat semuanya bertambah. Kita lihat betapa banyak nikmat. Kok gak dapat azab? Maka Nabi ngasih peringatan kepada kita. Kalau kau menyaksikan Allah itu masih memberikan nikmatnya kepada orang yang berbuat maksiat. Ketahuilah itu bukan nikmat. Tapi itu adalah istidraj, kata Nabi. Apa itu istidraj? Istidraj itu azab yang Allah ulur-ulur. Azab yang Allah tunda. Sehingga diibaratkan lebih baik dia dibiarkan lengkap dengan dosanya. Agar dia nanti mendapatkan lengkap azabnya. Ilustrasinya begini ibu. Allah itu kenapa terkadang kita saksikan ada orang pelaku maksiat itu kok dapat nikmat terus. Ibarat ada orang naik tangga. Dibiarkan naik tangga pertama, tangga kedua terus sampai ke puncak tangga. Nanti kalau sudah sampai puncak tangga baru Allah jatuhkan dia. Maka pasti jatuhnya lebih sakit. Dibanding kita. Kita ini kadang baru mau coba-coba buat dosa. Eh sudah dapat teguran misalnya. Maka kita itu orang beriman ibarat baru naik anak tangga pertama sudah jatuh. Tapi yakinlah jatuhnya nggak sakit. Ibu pilih mana? Mau jatuh di anak tangga pertama atau mau jatuh dari puncak tangga? Tak ada pilihan ketiga. Tak ada pilihan ketiga. Semua kita sepakat. Pasti ingin lebih milih jatuh di anak tangga pertama. Kenapa? Jatuhnya nggak sakit. Itulah ibarat orang beriman. Maka pertanyaannya apakah kita bisa bedakan ini ujian atau azab? Kita tidak tahu. Kalau pun itu azab kita tetap sabar. Sabarnya kita. Misal kita ada gempa na'uzubillah ya. Di tempat itu. Di gempa itu semuanya mati. Tapi di tempat itu ada orang beriman. Yang ahli sholat juga mati. Orang kafir juga mati. Maka statusnya orang beriman yang mati dalam posisi gempa. Statusnya kan matinya mati beriman. Matinya syahid. Tapi bagaimana mereka yang tak beriman kepada orang? Dia ikut mati juga. Tentu matinya tidak syahid. Matinya bagian dari azab. Tapi bagi kita orang beriman. Kita tidak bisa mengatakan. Oh kau dapat azab. Oh kau dapat ujian. Kita tidak bisa membedakan. Yang menilai itu hanya Allah. Tetapi terkadang ketika kita berbuat dosa. Kok dapat ini ujian. Padahal ini azab. Yakinlah itu juga ujian. Kenapa? Karena dengan ujian itu pasti menguburkan dosa kita. Itu yang disebut Nabi. Tidaklah seorang Muslim yang Allah beri dia ujian. Baik rasa yang tak enak. Baik rasa gelisahnya. Baik sakitnya. Walaupun sakitnya hanya tertusuk duri. Hanya tertusuk duri. Artinya sakitnya mungkin ringan. Tapi Nabi jamin. Sakit yang itu ringan. Itu pun jadi sebab Allah gugurkan dosanya. Dalam riwayat lain. Allah tinggikan derajatnya. Kita ini sakit. Kita sakit tidak tahu apakah ini ujian atau azab. Kita tetap baik sangka ini ujian. Dan kita pun tak boleh memponis. Nah kau sakit gara-gara dia azab. Tidak bisa kita ponis. Yang tahu itu hanya Allah. Tetapi walaupun misal itu azab. Tapi yakinlah itu untuk mengugurkan dosa. Sakit kita orang beriman itu ujian. Tapi dari situ ada dua jaminan Nabi. Satu mengugurkan dosa. Yang kedua menaikkan derajat. Kalau ada di dunia ini orang yang boleh tak sakit. Tentu Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat Nabi Muhammad kekasih Allah pun. Allah kasih sakit. Yang tak ada dosa loh Nabi. Nabi tak ada dosa maksum. Lah kalau Nabi yang tak ada dosa. Pun merasakan sakit. Apalagi kita yang banyak dosa. Mengugurkan dosa kata Nabi. Kama tahu itu saja. Persis kata Nabi. Sakit kita itu mengugurkan dosa. Ibarat daun yang gugur. Di musim gugur. Sepertilah dosa itu dirontokkan. Dengan sakit. Itu ujiannya. Begitu. Terjawab Ibu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita bedakan. Tapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan bersabar. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumita dari pengajian Salimah. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz. Hikmah dibalik ujian. Salah satunya adalah mengangkat derajat kita. Sama penghapusan dosa. Sama penghapusan dosa. Diangkat derajat ini apakah di akhirat saja apa di dunia. Sama yang penghapusan dosa itu apa ada ciri-cirinya Pak Ustadz. Kalau dosa-dosa kita sudah digugurkan atau dihapuskan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustadz pertanyaannya. Baik. Ujian itu mengangkat derajat. Derajat apakah di dunia atau di akhirat. Itu hak pedogratifnya Allah. Tapi itu jaminan. Jadi jaminan Nabi itu kita. Dari ujian itu mengangkat derajat. Kalau derajat itu di akhirat. Nanti ada orang. Dua golongan manusia dalam hadis panjang diceritakan. Ada dua orang yang akan dihisap. Satu yang disebut Ahlul Musibah. Yang kedua disebut Ahlul Afiyah. Ahlul Musibah ini dihisap dulu. Ahlul Musibah itu siapa? Orang yang di dunia Allah kasih dia ujian. Itulah orang beriman. Baru sembuh satu penyakit. Sudah dapat penyakit lagi. Sudah sembuh penyakit ini. Diuji dari anak. Maka itu yang disebut Ahlul Musibah. Yang di dunia Allah beri dia ujian. Masalah terus Allah berikan. Maka dia dihisap. Ketika dihisap. Malaikat melapor. Ya Allah. Dosanya sudah gugur dengan ujiannya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat. Uktuhum salasan. Malaikat beri dia tiga. Kuah. Beri dia kekuatan. Karena dulu di dunia dia sudah lemah dengan ujian itu. Kemudian manzilan. Berikan dia kedudukan tertinggi. Artinya sorga tertinggi. Kemudian khairan. Tempatkan dia tempat terbaik. Maka Ahlul Musibah ini tadi. Diberikanlah tempat sorga yang tertinggi paling mulia. Karena dia diganti. Karena dia di dunia sudah lemah. Karena dia tetap sabar. Maka tempat kedudukan sorga tertinggi. Sehingga Ahlul Afiyah ini melihat. Mendongakkan kepalanya ke atas. Alangkah enaknya orang ini. Kata. Yang di dunia Ahlul Afiyah. Alul Afiyah itu yang di dunia jarang diberi ujian. Tapi dia lihat. Ya Allah. Alangkah enaknya itu Ahlul Musibah. Kalau aku tahu seperti itu. Ya Allah. Coba dulu di dunia. Uji juga aku. Cincang-cincang badan aku di dunia. Saking dia cemburunya melihat. Orang yang Ahlul Musibah yang di dunia. Diuji terus. Ternyata dapat sorga tertinggi. Maka itu yang disebut. Derajat di akhirat. Derajat di akhirat. Begitu juga derajat di dunia. Bagaimana maksud derajat di dunia. Maka tadi. Ketika kita dapat ujian. Kita sabar. Maka orang pasti akan memuliakan kita. Kita orang kan. Woi. Itu hebat ya. Maksyianu. Walaupun ujiannya berat. Walaupun dia diuji dari anak. Dari suami. Dari ekonomi. Tapi dia tetap sabar. Dia ikhlas. Pasti orang akan lebih memandang dia. Itu derajat di dunia. Tapi jelasnya. Derajat itu pasti Allah berikan kepada orang yang sabar dari ujian. Begitu. Kemudian. Yang kedua. Yang kedua tadi bertanya. Ciri-ciri kalau dosa kita sudah digugurkan Pak Ustadz. Bagaimana ciri-ciri dosa kita? Kita tidak pernah tahu. Tapi yakinlah dari sabarnya kita. Dosa digugurkan. Sabar dari ujian itu pasti mengugurkan dosa. Satu. Gugurkan dosa. Dua naikkan derajat. Ciri-cirinya apa? Kita tidak pernah tahu dosa kita digugurkan. Jangan menganggap. Sudah ujian datang kemudian kita sabar. Alhamdulillah dosaku sudah gugur. Karena dosa itu pun tak pernah nampak. Tapi tugas kita kan berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Allah dalam hadis kutsi. Aku kata Allah sesuai perasangka hambaku. Jadi Allah itu sesuai perasangka kita. Ketika kita berperasangka Allah ini jahat ya. Kenapa memberi aku ujian. Ya Allah sesuai perasangka kita. Tetapi ketika kita berperasangka Allah sayang kepadaku. Maka Allah berikan ini ujian kepadaku. Allah ingin gugurkan dosa-dosaku. Maka Allah pun sesuai perasangka hamba kita. Tapi yakinlah apapun ujian asal sabar. Ya syaratnya memang sabar. Karena kalau pun tak sabar tak jadi sebab dosa kita digugurkan. Syaratnya sabar dari setiap masalah. Maka dosa digugurkan. Maka dosa digugurkan. Jelas Bu terjawab? Iya baik kita ke iklan dulu. Bu Ustadz nanti kita lanjut lagi. Pemirsa Teferi Bengkulu Mutiara Kolbu akan kembali lagi. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.